Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Dedy Arismana Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait Uji perbandingan dengan menggunakan software stata Apa itu uji perbandingan? Jika kalian suka dengan video ini Silahkan klik like, share, subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan dengan video dan informasi pembelajaran lainnya Semoga video ini dapat memberikan manfaat untuk kalian semua ya Uji perbandingan ini digunakan ketika kita memiliki Rancangan penelitiannya itu adalah penelitian komparatif Dimana untuk mengetahui atau menentukan apakah terdapat perbedaan atau persamaan dari suatu data Di dalam analisis komparatif ini ada Tiga yang perlu kita ketahui Dimana ada one sample test, independent sample test, dan valid sample test One sample test ini digunakan ketika kita ingin menguji Perbedaan rata-rata suatu satu sampel Dengan nilai tertentu Contohnya misalnya Kelas A ini memiliki Siswanya ya Memiliki rata-rata nilai itu 80 Untuk menguji kebenarannya Makanya kita menggunakan one sample test Kemudian Ada independent sample test Nah ini untuk menguji apakah terdapat Perbedaan antara Dua kelompok Yang tidak saling Terkait Misalnya kita mempunyai dua sample Dua kelompok Kelas A dan kelas B Dimana kelas A ini Siswanya ini memiliki rata-rata nilai ujiannya itu adalah 80,50 misalnya Sementara di kelas B ini Rata-rata nilai ujian matematikanya itu adalah 70,75 Nah makanya kita menggunakan Independent sample test Untuk menguji perbedaan antara Dua kelompok yang tidak saling Terkait atau bebas Seperti itu Nah kemudian Ada yang namanya variant sample test Nah variant sample test ini digunakan ketika Kita ingin menguji Antara dua kelompok Yang saling berpasangan Contohnya ini misalnya gini Terkait Sebelum dan Sesudah copied Misalnya seperti itu Nah Datanya sama Nah oleh sebab itu Kita menggunakan Valid sample test Jadi dibedakannya Antara pengguna Independent sample test Dan variant sample test Seperti itu Untuk Uji variant sample test ini Sudah pernah kita Lakukannya Silahkan Lihat di video saya Sebelumnya terkait Variant sample test Dengan menggunakan Stata Kemudian di dalam statistik Pasti ada Hipotesis Dimana Ketika kita ada H0 itu berarti Terdapat Tidak terdapat perbedaan Jika kurang daripada 0,05 Jika lebih Daripada 0,05 Maka itu Terdapat Perbedaan Seperti itu Kemudian ini adalah Asumsinya Dimana Uji beda ini Harus memenuhi Asumsi Normalitas Jika Kurang daripada 0,05 Maka Tidak normal Jika lebih Daripada 0,05 Maka itu Normal ya Kemudian Homogenitas Dimana Yang dilihat itu Ketika Lebih besar Daripada 0,05 Berarti Itu Homogen Kurang daripada 0,05 Berarti itu Kebalikannya Daripada Homogen Oke Disini Saya memiliki Sebuah dataset Anggap saja Misalnya kita memiliki Judul Yaitu Pengaruh lagu Sebagai media Pembelajaran Dalam hasil Belajar Kosa kata Bahasa Jepang Nah disini Ada dua Kelas Atau dua grup Atau dua kelompok Oke itu Kelas A dan Kelas B Posttest ini adalah Hasil Belajarnya ya Daripada Siswa di Kelas A dan Kelas B Seperti itu Untuk itu Dalam hal ini Kita akan Mengujinya Dengan menggunakan Independent Sample Di test Jumlah Observasinya Ada 60 ya Oke Kita langsung Masuk ke Startanya Klik menu File Kemudian Kita klik Import Excel spreadsheet Kemudian Kita klik Browse Kita Cari Data Seednya Kemudian Kita klik Open Kemudian Kita klik Import Plus Row Kemudian Kita klik Oke Nah kemudian Datanya Kita bisa Lihat di Window Data Editor Nah ini Data Data kita Yang telah Kita Import Name Ini Variablenya Kita bisa Ubah Atau Rename Caranya Kita Tuliskan Sintas Rename Name Name Student Name ini Bertindak Sebagai Variable Yang lama Name Student ini Bertindak Sebagai Variable Baru Enter Terjadi Sintas Yang Error Untuk Itu Di dalam Stata Itu tidak Bisa Menggunakan Yang namanya Spasi Nah Kita Sambung 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 Enter Maka Secara Otomatis Di data Editornya Terubah Seperti itu Nah Di dalam Uji Beda Kita Perlu Untuk Memenuhi Asumsi Normalitas Dan Homoskedasticitas Untuk Itu Kita Akan Menguji Normalitas Datanya Dulu Dengan Cara Klik Menu Statistik Kemudian Sumerist Table End Test Kemudian Kita Cari Kita Menggunakan Shapiro Normality Test Kita Klik Kemudian Di Variable Ini Kita Masukkan Post Test Kemudian Kita Klik OK Nah Ini Adalah Hasilnya Dimana Lebih Besar Daripada 0,05 Maka Data Terdistribusi Secara Normal Kemudian Setelah Normalitas Data Itu Terpenuhi Maka Kita Akan Menguji Homoskedasticitas Dengan Cara Kita Tuliskan Sintaknya SD Test Kemudian Post Test Kita Lihat Nem Pariblenya Post Test Kemudian Kita Tuliskan Koma By Sini Kita Tuliskan Name Students Kemudian Kita Klik Enter Nah Maka Hasilnya Adalah Di Atas 0,05 Berarti Datanya Itu Adalah Homogen Seperti Itu Setelah Uji Normalitas Dan Homogen Itu Sudah Terpenuhi Maka Kita Akan Menguji E-dependence Sample Di Test Dengan Cara Kita Tuliskan Sintaknya Di Test Kemudian Kita Tuliskan Post Test Kemudian Kita Tuliskan By Ini Name Students Kita Enter Nah Ini adalah Hasilnya Di bawah 0,05 Dimana Kita Bisa Baca Ya Ini Kelas A Ini Rata-ratanya Itu Sebesar 66,67 Sementara Kelas B Ini Rata-ratanya Adalah Sebesar 77,5 Dip Ini Adalah Selisih Ini Dikat Tip Berarti Rata-rata Di Kelas B Lebih Besar Daripada Kelas A Jadi Kelas A Itu Hasil Belajar Lebih Rendah Daripada Kelas B Kemudian Degree Video Ini 58 Dimana Ini Adalah Jumlah Sample Total Dari Dua Kelompok Seperti Itu Kemudian Ini Kurang Daripada 0,05 Maka Dapat Disimpulkan Terdapat Perbedaannya Kita Lihat Lagi Di PPT Jika Lebih Besar Daripada 0,05 Berarti H0 Ditolak Yang Artinya Tidak Terdapat Perbedaan Itu Dari Dua Kelompok Tersebut Cukup Sekian Terkait Pengujian Analisis Uji Peda Dengan Menggunakan Independence Sample Di Test Jika Ada Yang Ingin Ditanyakan Silahkan Tulis di Kolom Komentar Kurang Lebihnya Mohon Maaf Dukung Terus Channel Ini Dengan Cara Mengklik Like Jika Ini Bermanfaat Untuk Penelitian Untuk Menambah Wawasan Silahkan Share Ke Teman-teman Kalian Jangan Lupa Subscribe Dan Nyalakan Notifikasinya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hai Tidak Hari Tidak Tidak Jangan Tidak 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 Tan Tidak